Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari Teman-teman semua dan pada kesempatan Kali ini saya akan bahas Zodiac yang beruntung di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 Ini apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan mendapatkan Keberuntungan pada hari ini Hari Senin tanggal 12 Juni Tahun 2023 Ini simak videonya Sampai akhir supaya Tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 dekarto tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih Mempersingkat durasi Dan langsung Zodiac pertama yang akan beruntung Pada hari ini hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Yang pertama adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Nah kenapa teman-teman Libra Bakal beruntung? Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Di hari Senin tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Memang kamu akan bertemu Dengan beberapa indikasi Permasalahan yang terjadi Sehingga ketika teman-teman Libra Begadang menyelesaikan masalah Ini juga merupakan Sesuatu hal yang seringkali terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Tetapi disini saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Begadang itu boleh Tetapi juga jangan terlalu berlebihan Karena apa? Aspek kesehatan kamu Itu juga harus diperhatikan juga Karena dengan kebanyakan begadang Memikirkan masalah dan sebagainya Itu ada 3 perkara yang bisa terjadi Yang pertama Kamu akan kehilangan Kemampuan berpikir kritis Sehingga memikirkan masalah itu Juga seperlunya saja Sewajarnya saja Jangan sampai terlalu berlebihan Sampai begadang dan sebagainya Dan yang kedua Akan menurunkan daya ingat Sehingga untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kenapa kamu sering lupa? Ya karena kamu kebanyakan begadang Untuk memikirkan masalah yang terjadi Hanya memikirkan Tidak action Menyelesaikan masalah yang ada Dan yang ketiga Kamu akan mengalami kesulitan untuk fokus Jadi ya disini saya harapkan Bagi teman-teman Libra Walaupun ada perkara Walaupun ada masalah Tapi yaudah Selesaikan semampunya saja Sewajarnya saja Tidak usah terlalu mempus diri kamu Terlalu keras Tidak usah terlalu memberikan tekanan Yang terlalu berlebihan Di dalam posisi kehidupan kamu Atau juga di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini masih ada Beberapa kebaikan-kebaikan yang bagus Masih ada Beberapa kebaikan yang luar biasa Yang bisa diterima Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Sehingga bagi teman-teman Libra Kamu juga harus bisa menjaga Kesehatan kamu secara Keseluruhan Dan secara keuangan Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kamu pun juga masih merasakan Adanya rezeki-rezeki yang baik Masih merasakan Adanya rezeki-rezeki yang bagus Dan saya rasa memang kamu juga bisa mampu Untuk menciptakan Keseimbangan Di dalam posisi Rezeki kamu Jadi ya secara posisi rezeki Saya rasa ini tidak terlalu jadi problem Secara rezeki Saya rasa ini tidak terlalu jadi Permasalahan yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang bakal beruntung adalah Untuk Zodiac Virgo Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Dari kedua kartu ini Memang akan merepresentasikan Hal yang bagus Akan merepresentasikan Hal yang luar biasa Di dalam kehidupan Zodiac Virgo Karena apa? Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo sendiri Pada hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 Kamu akan berada dalam Satu keadaan yang mampu Kamu akan berada dalam Satu keadaan yang Sangat sanggup sekali Untuk bagaimana Merasakan rezeki-rezeki yang positif Dan di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 Zodiac Virgo Akan merasakan Rezeki-rezeki yang positif Menuju pertengahan Di bulan Juni 2023 Teman-teman Virgo Selalu bisa merasakan Adanya hal-hal yang baik Selalu bisa merasakan Adanya hal-hal yang positif Yang hadir Yang hadir Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Virgo Harus selalu bisa untuk Berpikir yang positif Terkait dengan Posisi Kerezekian kamu Karena apa? Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 Ini Kamu juga sangat merasakan Adanya hal-hal yang baik Sangat merasakan Adanya hal-hal yang positif Yang hadir Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Tetap bersyukur Dan selalu bisa bersyukur Dengan keadaan yang positif Dengan keadaan yang baik Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Di sini saya melihat Bagi teman-teman Virgo Kamu tidak berkekurangan Secara rezeki Dan itu keberuntungan yang pertama Dan di keberuntungan yang kedua Bagi teman-teman Virgo Adalah Kamu punya kekuatan yang luar biasa Walaupun bisa dikatakan Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Ada beberapa perkara Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Tetapi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Virgo Kamu pun juga harus Selalu bisa untuk bersyukur Dengan keadaan yang baik Harus bisa bersyukur Dengan keadaan yang positif Yang bisa timbul Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kamu cukup percaya diri Kamu punya kekuatan Yang bisa kamu gunakan Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Yang ada di dalam Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Untuk hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Virgo Hal ini tidak terlalu Jadi perkara Hal ini tidak terlalu Menjadi permasalahan-permasalahan Yang harus dicemaskan Secara berlebihan Atau juga Kamu juga masih mampu Untuk mengendalikan diri Mengendalikan emosi Dengan menciptakan Suasana-suasana yang baik Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya dari poin-poin inilah Yang akan mendasari Keberuntungan Bagi Zodiac Virgo Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Dan kemudian selanjutnya Zodiac berikutnya Adalah untuk Zodiac Pisces ya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces ya Memang ada beberapa Prioritas yang bisa Terpenuhi Bagi Zodiac Pisces Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Memang harus bersyukur Bagi teman-teman Pisces Ada beberapa Prioritas yang bisa Terpenuhi Pertama Kebahagiaan keluarga Bagi teman-teman Pisces Pada hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Memang sangat Memprioritaskan Beberapa Kebahagiaan Di dalam keluarga kamu Dan di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Bagi Zodiac Pisces Kalian bisa untuk Mendapatkan kebahagiaan Di dalam posisi Keluarga kamu Ada situasi yang mencair Ada beberapa Permasalahan Yang bisa terselesaikan Antara kamu dengan Keluarga Ataupun antara kamu Dengan pasangan Sehingga Bani menciptakan Situasi yang lebih slow Menciptakan situasi Yang lebih santai Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Secara posisi Relasi kamu Dengan keluarga Ataupun Pasangan kamu Dan yang kedua Secara posisi rejeki Bagi teman-teman Pisces Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Kamu juga merasakan Adanya rejeki-rejeki Yang bagus Kamu juga masih merasakan Adanya rejeki-rejeki Yang baik Yang bisa timbul Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Sehingga apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Saya rasa kamu juga Tidak perlu untuk Merasa cemas Tidak perlu untuk Merasa khawatir Dengan beberapa Keadaan-keadaan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan Kamu Karena ya Terlepas dari Apapun yang terjadi Memang ada Beberapa pengeluaran Tetapi beruntungnya Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Ada sisi pengeluaran Yang bisa dirim Ada sisi pengeluaran Yang bisa dicegah Sehingga apa Untuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 Ada kondisi yang baik Ada kondisi yang lancar Dan kamu tidak perlu Merasa cemas Terkait dengan Posisi Kesehatan Finansial Kamu Jadi ya tetap Harus bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Dengan hal yang positif Dengan hal yang baik Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 Ini Dan kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Pisces Zodiac yang berikutnya Yang bakal beruntung Adalah Zodiac Sagittarius Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 Ini Kamu juga harus Selalu bisa Untuk bersyukur Harus selalu bisa Untuk lebih Mensyukuri Dengan hal-hal yang baik Mensyukuri dengan Hal-hal yang positif Yang tentunya bisa timbul Di dalam Kehidupan kamu Yang pertama Kamu memang seperti Terlahir kembali ya Di hari Senin ini Setelah melalui Berbagai macam Pertengkaran Melalui berbagai macam Perdebatan Dan juga beberapa Keadaan yang kurang baik Di beberapa hari yang lalu Tetapi di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Sagittarius Kamu bisa memulai Lembaran baru Bisa memperbaiki Beberapa kekurangan Kamu bisa memperbaiki Beberapa Kesalahan-kesalahan Yang memang terjadi Di dalam kehidupan Teman-teman Sagittarius Jadi ya Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Teman-teman Sagittarius Lebih terfokus Untuk memperbaiki Beberapa hal yang keliru Beberapa hal yang salah Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Apapun yang terjadi Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius pun Kamu juga sadar Masih ada beberapa Kewajiban Masih ada Beberapa tanggung jawab Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Dan kemudian Di poin yang berikutnya Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu juga harus Selalu bisa Untuk Lebih bersyukur lagi Dengan posisi yang ada Dengan beberapa Posisi yang bagus Di dalam Keuangan kamu Karena apa Secara kondisi keuangan Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Bagi Zodiac Sagittarius Kamu dalam Keadaan yang baik Kamu dalam Keadaan yang lancar Dan kamu juga harus Bisa untuk lebih Selalu mensyukuri Dengan hal-hal yang Positif Mensyukuri Dengan hal-hal yang Baik Yang memang bisa Kamu terima Dan kamu dapatkan Secara posisi Kerejekian kamu Dan kemudian Di dalam posisi yang lainnya Secara segi perasaan Memang teman-teman Sagittarius Mampu untuk menjaga Perasaan yang baik Di dalam posisi Kehidupan kamu Contoh sederhananya Secara hubungan Asmara Teman-teman Sagittarius Bisa menciptakan Situasi-situasi Yang bagus Bisa menciptakan Situasi yang positif Yang memang bisa hadir Di dalam kondisi Kehidupan Asmara kamu Jadi ya dari Poin-poin inilah Yang memang bisa kita katakan Bakal melatar belakangi Segala kebaikan Dan juga Segala keberuntungan Yang tercipta Di dalam kehidupan Teman-teman yang Memiliki Zodiac Sagittarius Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di hari ini Memang cukup bagus ya Kartu yang muncul Kartu yang memang Sangat menggambarkan Rasa percaya Yang ada di dalam Zodiac Gemini Yang pertama Secara kondisi keuangan Bagi teman-teman Gemini Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Memang kamu bisa merasakan Ya adanya hal-hal yang baik Bisa merasakan Adanya hal-hal yang positif Yang timbul Di dalam posisi Kehidupan kamu Kondisi keuangan Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Memang sangat-sangat Merasakan Adanya hal-hal yang baik Sangat merasakan Adanya hal yang positif Yang hadir Di dalam kondisi Kehidupan kamu Dan di hari Senin Tanggal 12 Juni 2023 ini Juga ada beberapa Indikasi Potensi-potensi Rezeki-rezeki yang Tak terduga Yang memang bisa diterima Yang memang bisa Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Sehingga Apapun yang ada Apapun yang terjadi Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini pun Kamu juga harus Selalu bisa untuk Mensyukuri Baik itu Rezeki-rezeki yang Bagus Ataupun Rezeki-rezeki yang Tak terduga Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Kenapa Di hari ini Bagi teman-teman Gemini pun Kamu juga tidak Berkekurangan Terkait dengan Posisi Rezeki kamu Sehingga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Tetap bersyukur Dengan kondisi Yang baik Tetap bersyukur Dengan kondisi Yang positif Yang hadir Di dalam Posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Secara penyelesaian Masalah ya Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini pun Kamu juga cukup baik Kamu cukup mampu Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Masalah-masalah Yang terjadi Di dalam diri kamu Selalu saja Ada kemudahan Yang kamu terima Ada kemudahan Yang bisa didapatkan Oleh Zodiac Gemini Menyelesaikan Beberapa permasalahan Yang memang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Dari dua hal ini Yang akan mendasari Sangat kuat sekali Keberuntungan Yang terjadi Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Dan kemudian Selanjutnya Zodiac yang terakhir Yang bakal beruntung Adalah Zodiac Aries Nah kenapa Teman-teman Aries Teman-teman Aries Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Memang besar Kemungkinan Akan menghasilkan Keberhasilan Akan menemui Beberapa Kesuksesan Yang ada Di dalam Posisi kehidupan Kamu Dan kamu sadar Memang di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 Teman-teman Aries Memang merasakan Adanya beberapa Perkara Memang merasakan Adanya beberapa Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi kehidupan Kamu Tetapi Bagi teman-teman Aries Kamu di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 ini Kamu juga harus Selalu bisa untuk Bersyukur 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 Dan bersyukur Dengan hal yang baik Terkait dengan Apapun yang kamu dapatkan Karena apa Walaupun ada masalah Tetapi di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 Zodiac Aries Akan bisa bertemu Dengan beberapa Keberhasilan Akan bertemu Dengan beberapa Kesuksesan Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Beberapa perkara-perkara Yang memang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya tetap Bersyukur Bagi teman-teman Aries Bisa merasakan Hal yang baik Bisa merasakan Hal yang luar biasa Di dalam Kehidupan Kamu Dan yang kedua Secara kondisi Rezeki Di dalam Rezeki Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 Ini Zodiac Aries Juga merasakan Adanya Kelancaran-kelancaran Yang baik Adanya Kelancaran-kelancaran Yang luar biasa Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena ya Terlepas dari Apapun yang ada Terlepas dari Apapun yang terjadi Bagi teman-teman Aries Kamu juga Sangat bertemu Dengan rezeki-rezeki Yang bagus Sangat bertemu Dengan rezeki-rezeki Yang positif Yang hadir Di dalam Posisi Kerezekian Kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Aries Kamu tidak perlu Merasa khawatir Tidak perlu Untuk merasa Cemas Dengan beberapa Hal yang terjadi Di dalam Posisi Rezeki Kamu Kenapa Keberhasilan Kesuksesan Di hari Senin Tanggal 12 Juni Tahun 2023 Ini Bakal bisa Kamu dapatkan Dan terakhir Secara hubungan Asmara Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Kamu juga Harus bersyukur Bisa bertemu Dengan hal yang Positif Bisa bertemu Dengan hal yang Baik Di dalam Posisi Kehidupan Asmara Kamu Karena apa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Kamu dalam Hari ini Merasakan Adanya hal Yang positif Dan inilah Gambaran Keenam Zodiac Yang bakal Beruntung Di hari Senin Tanggal 12 Juni 2023 Ini Nah Resonat Tidak Resonat Semua tergantung Kalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai Motivasi Referensi Dan apabila Ada hal yang Kurang baik Jadikan sebagai Bentuk Kehatian Sekian dari saya Mohon maaf Beda kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dini Pangastuti Jaya Hadidini Ngerat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh